yang mudah, murah, dan berkualitas. Yang kedua, meningkat, menjadikan RSVD sebagai wadah pendidikan dan pelatihan, khususnya bidang kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Layanan yang ada di rumah di kami, yaitu ini rumah kakitipet C, yang pertama ICU, ikuti 24 jam, kamar besar di dalam jam, peralatan jalan, dan selanjutnya sampai ambulan. Kemudian pasional kesehatan umum yang ada di RSVD, yaitu Musola, ATM Center, kantin, area parkir, mobil, area parkir, mobil, dan motor. Nah ini struktur organisasi yang tadi kami perkenalkan. Selanjutnya data ketenagaan tahun 2019, jumlah total tenaga yang ada di kami yaitu 742. Mungkin ini nanti menjadi pertanyaan. Kenapa? Jumlah tempat tidur, kapasitas tempat tidur yang kita miliki untuk saat ini adalah 155. Jumlah tempat tidur, kapasitas tempat tidur yang kita miliki untuk saat ini adalah 155. Ini bor ya di rumah kakitipet kami dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dilihat dari grafing ini, maka ada fluktuasinya. Ada penurunannya di sini, kemudian naik lagi, dan sampai sini naik turun sedikit, turun sedikit. Nah ini pada bulan puasa, ini pada lebaran banyak yang mudik. Setelah itu naik lagi. Jadi masih belum terlalu tinggi. BMKP, Kepeningkatan Mutu Keselamatan Pasien Berdasarkan atau adanya kumpulan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang belum mutu dan aman bagi pasien, maka Resilu Dr. Haji Sumano, Sarjul Karawas, melalui Komite Mutu dan Keselamatan Pasien membentuk Subkomite Mutu, Subkomite Keselamatan Pasien, dan Subkomite Manajemen Resilu. Yang mana tiga Subkomite ini berupaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Yang selanjutnya hasilnya, dari upaya yang telah dilakukan, maka meningkatnya kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Upaya PNKP dilakukan oleh seluruh simitas rumah sakit, baik yang memberikan pelayanan secara langsung ataupun yang memberikan pelayanan tidak langsung, yang bertujuan menghadirkan asuhan atau pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien atau masyarakat. Tujuan, tujuan umum, sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Tujuan khusus, tercapainya suatu pengertian tentang upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, mengetahui konsep dasar upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Tujuan ketiga, indikator mutu nasional. Yang pertama, kepatuhan identifikasi pasien. Kalau kita lihat, kepatuhan identifikasi pasien, ini di bulan Januari masih sangat rendah sekali. Kemudian Februari naik cukup tinggi. Ini juga, nah di sini turun lagi, ini turun, dan ini fluktuatif. Nah, hal ini dikarenakan karena berbagai macam faktor. Yang pertama, tugas bikinnya itu kurang. Lagi, kurang aktif dalam meng-input dalam sisma data. Kemudian, petugas yang di lapangan juga kurang melakukan identifikasinya. Karena hanya identitas pasien itu hanya dicocokkan melalui nomor kamar dan identifikasinya. Tapi tidak dicocokkan lagi dengan jelang yang dipakai. Sehingga rekomendasinya ini untuk mengaktifkan tugas B, untuk meng-input kepada di Sismadak. Dan juga para petugas-petugas agar lebih aktif lagi untuk mengidentifikasikan, mengidentifikasi pasien minimal dengan dua kriteria dan dicocokkan dengan jelang yang dipakai pasien supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Yang kedua, tepi emergency response time kurang dari 5 menit. Ini untuk IGD, ya, Alhamdulillah, ini sudah tercapai dengan baik. Ini bilang, ya, capaiannya tidak muncul. Ini sebenarnya capaiannya rata-rata, ini sekitar 2, sekian menit. Jadi tidak sampai 5 menit. Alhamdulillah, rekomendasinya untuk dipertahankan. Waktu tunggu rawat jalan. Kalau kita lihat dari sini, waktu tunggu rawat jalan, ya, ini target seharusnya kurang dari 60 menit atau 1 jam. Tetapi di bulan Maret, ya, bulan April, ya, bulan Mei, ya, ini mepek sekali, ini masih di atas. Namun kalau di rata-rata, perteripulannya, ya, ini masih di bawah 1 jam. Nah, kenapa demikian? Karena ada berapa KSM yang di PCP-nya, ya, ini masih merangkap antara poli dan ruang merawat inap seluruh besar untuk yang dikambisok di ruang pokok. Nah, sehingga terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, rekomendasinya yaitu menambah dokter spesialis di KSM yang kekurangan PBJP, sehingga tidak merangkap-merangkap lagi antara poli, kemudian ruang merawat inap. Penundaan operasi elektrik. Nah, ini kalau kita lihat, ya, untuk targetnya 5 persen, ya. Namun kalau diambil dari rata-rata, capaian, ya, ini semua sudah dibawa kalau dari rata-rata teripulannya. Namun pada bulan Januari, ya, ini masih, masih ada, ya, itu masih ada. Nah, kenapa masih demikian, ya, karena ini ada beberapa faktor juga yang menyebabkan salah satunya itu tadi masih merangkap untuk di PCP-nya. Nah, sehingga kadang-kadang masih ada pendanaan, terus ada kalanya tiba-tiba harus ada mengikuti kegiatan siposium atau seminar secara mendadak. Dan yang terakhir kemarin, yaitu sempat terjadi trouble di alat yang kita miliki, kebetulan suku candangnya datangnya beberapa hari kemudian. Nah, untuk rekomendasinya tentunya terkait dengan kekurangan di PCP, kita akan menyesuaikan untuk penambahan. Kemudian untuk terkait dengan trouble alat-alat, maka pemantau secara berkala alat-alat yang terkait dengan semua pelayanan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya, ya, masalah-masalah penundaan seperti ini. Selanjutnya, ketempatan jam-masitu dokter spesialis. Ini kalau kita lihat, ya, targetnya seharusnya, ya, 100 persen, tetapi ini masih di bawah semua. Nah, sekali lagi ini masih di bawah semua. Namun demikian, dari Januari, ya, posisinya ada di 95, terus turun, ya, 94. Ini naik lagi sedikit, sudah naik lagi sedikit, naik lagi sedikit, dan naik lagi sedikit. Nah, kenapa? Ini juga karena sama faktornya, ya, jenis-jenis di sebagian masih merangkap antara poli dan ruangan. Selanjutnya, waktu lapor hasil tes kritis laboratorium. Di sini ada capaian, ya, kimia klinik dan lain-lain, kemudian capaian darah rutin, kemudian target. Ya, kalau kita lihat dari targetnya seharusnya semua 100 persen. Untuk capaian darah rutin, ini sudah cukup, ya, ada kelihatan peningkatan yang cukup bagus. Namun, untuk yang kimia kliniknya, ya, ini masih sangat rendah. Kenapa? Karena nilai batas kritisnya di situ adalah 30 menit, sedangkan untuk penyelesaian kimia klinik ini perlu waktu kurang lebih 2 jam. Oleh karena itu, ini tentunya akan susah atau tidak mungkin yang kimia klinik ini untuk mencapai yang nilai lapor hasil kritis laboratorium ini. Kemudian, kepatuhan penggunaan Pornas. Kalau kita lihat di sini, sudah cukup bagus, ya, penggunaan Pornas. Hanya saja memang masih ada beberapa obat di luar Pornas yang berdasarkan kesepakatan antara kotor spesialis dan manajemen yang masuk di formularium rumah sakit. Selanjutnya, kepatuhan suci tangan. Ini sudah cukup baik, tetapi di bulan kedua ada penurunan pada bulan April, Mei, ya, 65%. Tetapi setelah kita lakukan inverse training, ya, di bulan April, waktu itu, ini mulai meningkat, ya, kemudian di bulan Juni-nya sudah meningkat, ya, jadi 100%. Harapannya, ya, ini sebetulnya akan bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, kenapa demikian, ya, ini tentunya karena kepatuhan, ya, para petugas yang ada di lapangan untuk melakukan suci tangan sebelum melakukan tindakan ini kurang, sehingga hasilnya seperti ini. Terus kemudian, budaya saling mengingatkan terhadap suci tangan, faith moment itu juga kurang, sehingga rekomendasinya ini membudayakan, ya, sekali lagi, membudayakan budaya suci tangan sebelum melakukan tindakan dan juga saling mengingatkan untuk cuci tangan di faith moment itu. Kemudian, kepatuhan, upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh. Nah, ini kalau kita lihat, dari target 100% Januari 1978, kemudian 80, ya, ada penurunan lagi. Namun, ya, di sini kita lakukan inverse training juga, akhirnya meningkat, 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 sampai bulan Juni sudah 97%. Kepatuhan terhadap klinik KWPW, nah, ini, bagi buku sekalian, karena data disismadak, ya, lagi data disismadak seperti ini, ya, kenapa ini sangat, ya, dari nol kemudian kembali ke nol lagi. Oleh karena itu, ya, kami haramkan ke depannya nanti untuk petugas speak, ya, itu lebih aktif untuk meng-input data-data yang seharusnya di-input ini. Kemudian, kepuasan pasien dan keluarga, ya, BKM, ya, berdasarkan hasil survei yang kita lakukan di sini, rata-rata capaiannya yaitu 79,37%. Hanya saja di sini ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin dari 9 item yang kita tanyakan, di sini terkait dengan biaya, ya, ini masih sangat rendah, ini 54%. Kenapa demikian, ya, kenapa demikian, ini kebanyakan adalah peserta BBJS yang naik kelas, maunya naik kelas gratis, ya, padahal sudah ada ketentuan bahwa naik kelas itu harus iur biaya selisif dengan yang telah ditentukan. Terkait dengan biaya yang lain, kalau BBJS tentunya inajibizis, ya, kita tidak bisa menghanukkan. Kemudian, untuk peredah, kita juga relatif rendah dibanding dengan rumah sakit di sekitar kami. Kemudian, kita akan respon terhadap komplain, alhamdulillah, ya, dari data yang dimiliki dari bagian pengaduan, semua komplain telah direspon dengan secepat-cepatnya sebelum 2x24 jam, ya. Bahkan mungkin setelah menghadap atau ada komplain, langsung diselesaikan saat itu juga. Keempat, yaitu program prioritas SESI doktor Semana Serangu Jokowi-Jokowiakapuas. Yang pertama, peningkatan mutu pelayanan konek. Jadi yang kita ambil adalah pelayanan konek. Dasar pemilihan, yaitu berdasarkan data permasalahan di rumah sakit. Tingginya angka kematian yang atus atau AKR yang lumayan. Kemudian tujuan, meningkatkan mutu pelayanan konek di unit-unit pelayanan dan penunjang pelayanan secara keseluruhan dengan mengurangi resiko. Sasaran lokasi perbaikan yang akan kita lakukan. Yang pertama, satu, di Kini Ponek. Dua, ruang APK. Tiga, ruang nipas. Keempat, ruang perinatologi. Lima, kamar operasi. Keenam, polikulini kebidana. Ketujuh, laboratorium. Kedelapan, unit terangkusi darah. PPK prioritas. Satu, placenta previa. Dua, seksio cesaria. Ketiga, sepsis neonatorum. Keempat, ikterus neonatorum. Kelima, hipoplykimia pada neonatus. Indikator area klinik. Angka kematian neonatus kurang dari 48 jam. Ini, kalau kita lihat, masih ada di bulan Januari, tidak ada. Tetapi Februari langsung, Mei. Jadi, dua, Maret, 1, April, 1, Mei, 1, Juni, 1, Juli, 1. Jadi, setiap bulan mulai Februari, ini terjadi kasus kematian neonatus. Respon time seksio cesaria situ. Ini belum tercapai target 100 persen. Tetapi sudah ada kelihatan menunjukkan grafik yang meningkat di bulan Februari, ke Maret. Selanjutnya, bertahan, meningkat sedikit. Ini karena ketelan batat pihak keluarga untuk memberikan keputusan. Apakah bersedia dilakukan sesar atau tidak. Berbagai macam faktor, karena mungkin takut menghadapi operasi tersebut, atau juga ini ada pasien-pasien yang belum memiliki PPCS, sehingga memikirkan masalah biayanya. Kemudian, respon time unit rambusi darah. Kalau kita lihat, di Januari, ke arah Februari ini cukup baik 100 persen, Maret 100 persen, April 100 persen. Tapi kenapa terjadi penurunan? Karena ini di bulan kuasa. Kemudian, masuk ke arah lebaran dan cuti bersama. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan, donor darah masal ini agak sangat susah dilakukan. Rekomendasinya tentunya mengejarkan kegiatan donor darah. Namun sebenarnya kita sudah selesai melakukan itu, hanya saja karena terbentur dengan bulan cuci Ramadan, dan cuti panjang pada saat Jari Raya itu. Kemudian, inisiasi menyusui sini atau EMB. Kalau kita lihat, ini belum tercapai target. Pada bulan Januari, hanya 49 persen. Februari 67 di Maret, ini terjadi penurunan lagi. Di bulan Maret atau April, ini kita lakukan in-house training, sehingga ini mulai ada perubahan, peningkatan Mei, naik, dan Juni naik secara signifikan. Ini dikarenakan karena belum sepenuhnya SPO terkait dengan EMB ini disusualisatikan, sehingga masih ada berawal tugas yang belum memahami. Pakat untuk rekomendasinya, agar lebih aktif mensosialiskan SPO terkait BMD ini. Nah, ini tambahnya. Rupanya ada beberapa hal yang menyebabkan lebih lagi karena alasan di ruang UK dan VK aslinya terlalu dingin. Kalau mau diturunkan, suhunya dinaikkan, supaya tidak terlalu dingin, nanti operatornya yang kepanasan. Sehingga menyembuhkan terjadinya. Kemudian, perawatan metode kangguru atau PMK, ini juga masih sangat relatif rendah, karena banyak petugas yang belum terapar dengan metode perawatan kangguru tersebut. Oleh karena itu, akan dilakukan latihan apelianos training secara lebih intens untuk bertugas supaya memahami metode perawatan kangguru ini. Di samping itu, karena ada faktor bahwa ibunya juga dirawat di rumah sakit kita. Bayi baru lahir mendapatkan AC eksklusif ini sebenarnya cukup baik, tetapi dari Januari, Februari, Maret, ini ada penurunan yang signifikan. Ini setelah dicek, ternyata ada sebagian dari pihak keluarga yang belum memahami terkait dengan AC eksklusif ini. Sehingga tanpa sementauan ibunya atau sementauan yang lain, neneknya itu ngasih mati, ngasih apa kepada itu, karena berdasarkan budaya. Sehingga ini karena kepentauannya kurang, maka ini tadi terjadi penurunan ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang kita lakukan tentunya memberikan PIE kepada pihak keluarga pasien. Kemudian indikator area manajemen, evaluasi puasan pasien, ya sama, ya sudah. Kemudian jumlah komplain konek, ini semua sudah ditangani dengan baik. Hanya saja di sini ada yang meningkat, ada juga yang menurun. Di VK dari 2008 menjadi 2009, kemudian dari perinontologi dari 2013 menjadi 2014, tetapi rata-rata perteripulan ini terjadi penurunan. Hanya saja respon time-nya selalu segera kita tahan. Kemudian kejadian ulang paksa, ya, di konek, ini masih banyak yang di atas standar kurang dari 5 persen, namun kalau tidak dari rata-rata untuk periulan ke-2 ini sudah di bawah 5 persen. Kemudian sasaran keselamatan pasien. Pengukuran kebatuan, ya, melaksanakan sasaran keselamatan pasien, ini SKP 1, SKP 2, SKP 4, SKP 5, dan SKP 6. Ketepatan identifikasi pasien, ini kalau kita lihat belum 100 persen, tapi sudah relatif bagus, ya. Di sini memang Januari ke-2 ada penurunan, tapi sudah mulai naik, 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 naik lagi. Nah, ini hasilnya. Harap dipertahankan dan ditingkatkan supaya semua bisa sampai 100 persen. Kemudian peningkatan komunikasi efektif, ini begitu ulang, ya, ini masih di bawah standar 100 persen. Namun kita sudah melakukan slow-in-house training dalam tahun ini sudah dua kali, ya, mudah-mudahan setelah itu nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan. Kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien operasi, dalam dunia 100 persen, ya. Kalau ini jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, karena sangat luar biasa, bahaya. Pengurangan infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan, nah ini bagus sekalian, target 100 persen, namun di beberapa ruangan, ya, di VK, ini masih cukup rendah, kemudian di polioksid, juga untuk di OK, LED, ini sudah bagus 100 persen. Nah, ini dikarenakan sama juga karena kepatuhan, petugas sebelum melakukan tindakan kususurangan itu belum terlaksana dengan baik, dan kemudian budaya untuk saling mengingatkan, susurangan pada fair moment itu juga belum terlaksana dengan baik. Kemudian pengurangan resiko jatuh pada bulan Januari, ya. Ini 78, Februari 80, ada penurunan rakyat 76, namun di sini kita lakukan yang harus training, ya, akhirnya terjadi peningkatan-peningkatan. Rekomodasinya untuk ditingkatkan dan dipertahankan lagi. Dispon diagram rendahnya capaian angka inisiasi niuswi dini pada pelayanan periknotologi. Ini disebabkan oleh durama faktor, yang pertama adalah lingkungan SDM, fasilitas, pelanggan, dan prosedur. Terkait dengan lingkungan, AC selalu dingin di kamar operasi dan ruang tindakan PK, sehingga agak menambah untuk pemerintahan inisiasi susu dini. Kemudian SDM, perawat dan pindah belum terlatih IMD 100 persen, jadi masih ada yang belum terlatih untuk IMD ini. Kemudian fasilitas, ini menurut yang ada di UKA, sekali lagi menurutnya, kain steril, kain steril BBL ini kadang tidak tersedia. Nah, apakah ini pada saat musim muncul atau bagaimana, luang dirinya belum kering, kita juga tidak tahu kenapa muncul seperti ini. Kemudian pelanggan, kurangnya pengetahuan, perawatan payudara pada beberapa ibu hamil. Jadi mau dilakukan inisiasi, ternyata putingnya tenggelam, jadi tidak bisa mencari-cari bayinya. Makanya dilakukan latihan. Bapak-bapaknya rupanya enggak mengajari bagaimana melatih supaya putingnya keluar. Kemudian SDM tentang IMD belum tersosialisasi secara menyeluruh. Nah, ini juga saya sampaikan, SDM sudah ada, tetapi sosialisasinya kurang optimal. Sehingga dari berapa faktor, ya lima faktor ini, bergabung menjadi satu, sedikit-sedikit-sedikit, akhirnya menyebabkan terjadinya rendahnya capaian angka inisiasi musik dini di pelayanan perintah teluk ini. Yang selanjutnya, kelima yaitu BDSR. Plan tujuan. Meningkatkan capaian IMD di pelayanan inisiasi musik dini di pelayanan inisiasi musik dini, di pelayanan inisiasi musik dini, di pelayanan inisiasi musik dini, struktur, lakukan koordinasi dengan bagian KSM ANA, dan OSKIN, serta unit terkait. Proses, lakukan koordinasi hasil pengukuran di bulan satu di Komite Medik dan Manajemen, lakukan koordinasi dengan bagian KSM ANA, dan OSKIN, serta unit ini terkait, lakukan inverse training IMD, lakukan sosialisasi SPO IMD. Akutkan, setiap ibu yang melahirkan spontan atau SE bisa melakukan IMD. Kemudian dulu, kegiatan, melakukan koordinasi hasil pengukuran di bulan satu dengan Komite Medik dan Manajemen, melakukan koordinasi dengan bagian KSM ANA, dan OSKIN, serta unit terkait, dengan melakukan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai IMD, melakukan inverse training IMD, melakukan sosialisasi SPO IMD ke unit-unit terkait. Setadinya, setelah dilakukan inverse training dan sosialisasi SPO IMD menyeluruh ke unit-unit terkait, maka terjadi peningkatan capaian IMD sebesar 66,15 persen. Action-nya, melakukan rencana tidak lanjut untuk mempertahankan capaian IMD sesuai target. Jadi, tidak hanya mempertahankan dan meningkatkan. Terlebih lagi, melakukan rencana tidak lanjut untuk mempertahankan capaian dan meningkatkan IMD sesuai target. Kemudian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ini secara bergabungan. capaian bayi baru lahir, capaian bayi baru lahir bergar yang mendapatkan IMD sebelum dan sesudah BDSH. Nah, ini kalian lihat di sini BDSH-nya setelah bulan Maret. Di bulan Januari, ini capaiannya 49, terus ada kenaikan, namun ada penurunan lagi. Karena ada penurunan, langkah yang kita lakukan, beropi masa upaya, sehingga di sini mulai ada kenaikan, kenaikan, kenaikan. Nah, ini secara rata-rata, antara tribulan 1 dan jadul 2, maka terjadi peningkatan. Kemudian, kendali mutu dan kendali biaya dengan adanya praktek panduan klinik atau PPK yang jelas disertai kepatuhan lingkar patwe, diharapkan adanya peningkatan mutu layanan dan efesien biaya dalam berbagai hal. Dengan standar integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan rumah sakit atau PPKB. Mahasiswa yang merupakan BDSUD adalah mahasiswa profesional dan mahasiswa pasca sarjana kepemimpinan keperawatan serta pasca sarjana medikal bedah. Jadi, ada tiga. Ada tiga fakultas. Kemudian, perbandingan bimbingan mahasiswa dengan bimbing-bimbing sebanyak satu bimbing dengan tujuh mahasiswa. Satu banding lima. Ya, koreksi satu banding lima. Mahasiswa keperawatan yang berpraktek di RISUD 1.0-0.0-0.0 merupakan jadulajan untuk kemajuan dan perbaikan untuk layanan yang ada di rumah sakit. Mahasiswa dilakukan dalam makhluk rumah sakit dengan cara dipaparkan secara umum mengenai SKP, BKPU, BPI, dan TKRS. Standar integrasi pendidikan kesehatan. Perang serta. Sekali lagi, perang serta serta judi cukup besar untuk memberikan kontribusi yang kontribusi kepada rumah sakit ini. Proyek inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Pakar Sajaran Manajemen Kemimpinan adalah handover sebarat. Nah, ini rupanya inovasi yang dilakukan oleh mereka. Kemudian proyek inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa Pakar Sajaran Keperawatan Menurut Buda adalah EWS dan transfer pasien intra-hospital. Kemudian terkait untuk mahasiswa S1 Kedokteran, ini kita masih dalam proses. Ini pada saat kita penandatangan M.O.U. Tripartit ya, antara RSV Doris, kemudian UNPAR, dan RSV Dr. Suma Tosoromo Jokola Kapuas. Selanjutnya, pada hari kemis yang lalu, berkas-berkas permohonan serta rekomendasi dari Pak Bupati itu kami bawa ke Pemenkes untuk diusulkan rumah sakit kita menjadi rumah sakit menunjukkan satelit untuk S1 Kedokteran. Ya, demikian. Terima kasih. Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah ROM manajemen yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Nah, ada beberapa segini foto ya. Ya, ini kelihatan-kelihatan. Ya, ini wakil. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDI ini adalah dan terbetulan survei medisnya adalah jurnalnya obsesi otrikinikologi. Kemudian sasaran indikator mutu prioritas juga berkaitan dengan obsesi otrikinikologi. Ini bagian yang bukan sengaja, tapi nampaknya memang pas bagi rumah sakit kita. Agar supaya Membawa rumah sakit ini dalam kemajuan kedua-dua Sebelum saya serahkan kepada kandidatian surveyor Pertanyaan saya bertanya pertama adalah Nanti kira-kira masih ada dikalu-kata Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak Maksudnya nanti siapa tahu kalau tidak mandu Pasti yang satu-satu Silahkan, sudah bisa dilepas Baik, itu saya serahkan untuk yang pertama Untuk memberikan saran masukan Dan juga membutuhkan beberapa klarifikasi